Baik, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudari Sedamah, Suki Hotu, Namo Buddhaya. Jadi pada malam hari ini, kita melanjutkan topik kita ya, tentang parami. Parami yang Anda request dari perasaan dari 10 hari belum selesai-selesai ya. Ini kita hari ini mencoba bahas parami yang ketiga, yaitu kanti parami ya. Nah, parami ada 10 di dalam struktur dari parami, dasa parami yang ada dalam terawada. Harusnya yang ketiga itu panya, ya panya parami atau dalam bahasa Sanskrit prajna. Nah, tetapi ketika kita bilang panya, kalau menurut orang terawada, kenapa harus panya? Tanpa kebijaksanaan, ya mustahil parami-parami setelah itu dilaksanakan dengan baik. Tetapi dalam konteks Mahayana melihat bahwa prasna adalah hasil dari semua parami yang dijalankan. Ya, jadi ini adalah perbedaan view atau pandangan dari para penyusun buku di zaman itu ya. Nah, tetapi kalau kita bilang parami itu seperti rantai, jadi dia sifatnya adalah sama gitu ya, saling menguatkan satu dan lainnya. Nah, oleh karena itu parami yang kita akan bahas hari ini yang keempat, jadinya keempat adalah kanti. Kenapa harus punya kanti atau kesabaran. Jadi, dimulai dari kata amarah. Kebencian tidak pernah akan berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Ya, kita sudah tahu cerita dari Dhammapada ini, Bapak Ibu ya. Dan salah satu tugas kita untuk mencapai kebudayaan adalah mengeliminasi yang namanya dosa atau kebencian. Bante mulai dari kata amarah yang tadi, yaitu kebencian tidak akan berakhir bila dibalas dengan kebencian. Beberapa dari Anda ketika kita mulai bermeditasi, cinta kasih, terutama pada objek musuh. Banyak dari Anda yang selalu sulit untuk melepas ya, untuk melepas musuh-musuh Anda. Sulit untuk memaafkan mereka. Dan kadang-kadang ketika kita sulit memaafkan mereka, dalam batin kita masih menyimpan dendam, masih menyimpan amarah. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan berapa lama Anda masih jengkel sama Samuan. Ya, Anda misalnya masih putus sama mantan Anda 20-30 tahun yang lalu, sampai sekarang masih Anda ingat sakitnya. Ya, sakitnya di mana? Di sini. Selama berapa tahun? 30 tahun dari hari itu. Jadi kasihan deh kita ya, kalau kita mempunyai kebencian di dalam batin kita. Ya, bayangkan 30 tahun. 30 tahun itu enggak lama ya, tetapi kita selalu menderita setiap kali mengingat dia. Nah, oleh karena itu, amarah ini sangat membuat kita menderita. Ya, nah seperti yang tadi diceritakan dalam dama pada adalah apa Bapak Ibu? Di dama pada itu diceritakan ketika seorang, ya, seorang ibu baru melahirkan anaknya, kemudian muncullah raksasa. Raksasa ini mau memakan ya, mau memakan anak ini. Lah, kenapa anak ini mau dimakan? Bukankah anak ini enggak berdosa ya? Orang baru lahir, ngapain di ini? Nah, tetapi ada sebabnya. Sehingga si ibu sama anak ini lari. Sampailah dia masuk ke wihara di mana Buddha sedang memberikan ceramah. Ketika si ibu ini masuk ke dalam, kita bilanglah, ruang seperti ini ya, ruang kebaktian. Kemudian raksasa nunggu di luar ya, karena dia enggak bisa masuk. Kemudian Buddha bilang, ya, udah raksasa sini masuk, enggak apa-apa. Nah, si ibu tanpa takut, aduh raksasa ini bisa masuk, nanti anak saya dimakan. Kemudian Buddha menceritakan kenapa terjadi seperti ini ya, kenapa mereka selalu begini. Dan bukan hanya di kehidupan ini saja. Tetapi sudah beberapa kehidupan, mereka saling kejar-kejaran. Ternyata, Bapak Ibu, Buddha melihat masa lampau dari si ibu, si anak, sama si raksasa ini. Dalam beberapa kehidupan sebelumnya, ternyata si raksasa sekarang dulu pernah terlahir sebagai ayam. Kemudian si ibu yang sekarang pernah lahir sebagai ular. Ya, jadi kadang-kadang kita bilang, kan makhluk dia enggak punya pikiran. Ya kan, makhluk enggak punya batin. Tetapi kita lihat dari case ini adalah mereka dulu dimulai dari yang satu adalah ular, yang satu adalah ayam. Jadi kalau ular ketemu ayam, apa yang terjadi? Setiap kali si ayam bertelur, ya, ular ini akan memakan telurnya. Akan memakan anak-anak ayam. Sehingga si ayam selalu ketakutan, ya. Sebagai ibu, Anda juga sangat proteksi terhadap anak-anak Anda tentunya, ya. Ketika Anda sudah susah-susah melahirkan, masak dikasih ke orang begitu saja. Apalagi dimakan. Ya, sama. Si ayam juga enggak kangguan, ya. Dia enggak tega hati melihat anak dia sendiri dimakan sama ular. Akhirnya, karena dia sudah enggak berdaya, namanya ayam sama ular siapa yang menang? Tentunya ular yang menang, ya. Dia enggak berdaya. Kemudian dia sangat dendam sama ular. Awas, lu, ya. Kalau kehidupan mendatang, saya menjadi lebih hebat dari kamu. Saya akan makan anak-anak kamu. Tekad dari ayam. Kemudian, si ayam pindah alam meninggal. Si ular juga pindah alam. Karena dua-dua saling membenci, ketemu lagi, ya. Ketemu lagi. Ketemu lagi jadi apa, Bapak Ibu? Yang ayam tadi lemah. Sekarang dia kuat. Dia kalau enggak salah jadi seperti harimau, ya. Ular kemudian menjadi rusah. Sama. Setiap kali si rusah melahirkan, anehnya. Yang dimakan hanya anaknya rusah. Mamaknya mah enggak dimakan. Tetapi hanya anaknya. Setiap kali melahirkan, selalu dimakan. Sama si harimau. Yang dulunya adalah ayam. Akhirnya si rusah juga, ya, pasrah ya. Enggak bisa apa-apa. Setelah si rusah sudah tua, dia sedih. Dia kemudian balas dendam juga. Pokoknya, kalau saya lebih kuat dari si harimau ini, saya akan makan anak-anak dia. Kelahiran berikutnya adalah si rusah jadi raksasa. Dan si harimau tadi menjadi ibu dan si anak. Yang saling kejar-kejaran di jamannya Buddha. Nah, kemudian Buddha cerita. Seperti itu. Ya, itulah, apa, raksasa, itulah ibu. Sampai kapan kalian masih mau berantem seperti ini? Kalau kalian enggak stop hari ini, maka kalian akan terus. Ya, di kehidupan-kehidupan mendatang, kalian akan terus menjadi seperti ini. Enggak bakalan habis. Oleh karena itulah, Buddha membabarkan ayat yang tadi. Kebencian tidak akan habis jika dilawan dengan kebencian. Ya, jadi itulah yang kita bilang benci, ya. Benci adalah sebab ikatan karma bagi Anda di masa mendatang. Siapa yang masih benci? Siapa yang enggak mau meditasi untuk melepas musuh-musuhnya? Ya udah, silakan lanjutkan, ya. Oke, kita next slide. Kerugian dari amarah atau kemarahan kita. Yang pertama, Anda menyianyikan semua kebajikan yang telah Anda kembangkan sebelumnya. Yang kedua, kemarahan berlawanan dengan jalan dhamma karena dhamma melarang Anda untuk melukai mahluk lain dan harusnya menolong mereka untuk memperoleh kebahagiaan mereka. Nah, jadi kemarahan dibilang Anda akan menyianyikan kebajikan yang Anda perbuat. Beberapa kata-kata dari guru besar yang pernah saya dengar adalah kalau kita yang suka berbuat baik kemudian kita marah maka semua kebajikan yang Anda sudah buat itu hilang atau lenyap. Kenapa lenyap? Karena kita, apa ya, seperti membakar itu semua. Ya, kita membakar itu semua. Contohnya, ketika Anda sudah misalnya berbuat baik ya, berbuat baik dalam hal ini Anda misalnya berbuat baik di wihara ya, contoh bertanda makanan lah ya Nah, setelah Anda bertanda makanan kemudian Anda lihat ih, makanan saya nggak dimakan sama bante Kemudian Anda marah sama bante Ya kan, oh tuh bante ya, nggak makan makanan saya blablabla Akhirnya, karma baik yang Anda perbuat pada hari itu nggak jadi Karena baru tanam, belum disirem, sudah kebakar Nah, itu Nah, jadi itu ruginya kalau kita mempunyai amarah yang besar Yang kedua adalah amarah atau kebencian ini rasa benci ini sangat bertentangan dengan jalan dhamma ya, sangat bertentangan dengan jalan dhamma Kenapa? Dalam dhamma kita selalu berdoa Sabe sata bawantu suki tata Semoga semua makhluk hidup berbahagia Ya kan? Kan nggak ada dalam doa kita Semoga semua makhluk berbahagia Kecuali Adi Nggak ada Semoga semua makhluk berbahagia Kecuali Suli Nggak ada Sehingga Amarah rasa benci ini harus kita pelan-pelan buang Ya, di dalam praktek spiritual Anda Ya, jadi pelan-pelan harus kita buang Susah nggak Bante? Susah Bante juga sering ngomel kok Ya Susah Kalau kita bilang amarah itu susah Nggak bisa kita bilang langsung jadi gitu ya Nggak bisa Karena kenapa? Harus step by step Nah, karena Kanti Parami ini baru tadi Bante sadar Oh, ternyata ya harus sabar Ya Nggak boleh marah-marah Raymond sama Willy lagi ya Oke, nah sekarang kita akan bahas Kanti Parami Yang pertama adalah Ketika kita tidak sabar Maka akan ada jalan bagi kemarahan Ya Baru yang berikutnya adalah kata-kata dari Santi Dewa di dalam buku Bodhisattva Aryacara ya Jalan-jalan Jalan menuju praktek Bodhisattva Tidak ada cacat yang krusial selain kemarahan Dan tidak ada kualitas yang lebih mulia selain kesabaran Jadi ini dua Kita lihat Kalau kita nggak sabar berarti di dalam diri kita akan disalip oleh kemarahan Ya Akan disalip oleh kemarahan Sehingga praktek kesabaran ini sangat penting Sangat sangat penting Ya bukan cuma bilang Oh sabar subur ya Jadi ada istilah sabar subur Nah Dalam praktek Bodhisattva terutama yang di state oleh Yang Mulia Santi Dewa yang doanya kita baca setiap kali kita mau dedikasi Disitu beliau bilang bahwa tidak ada kecacatan yang krusial Krusial disini adalah sangat parah selain kemarahan Ya Berarti kecacatan yang paling parah adalah kalau Anda suka marah Ya Suka marah Suka marah Kalau Anda suka marah walaupun Anda mau dempul dimana mukanya tetap jelek Ya Itu kalau suka marah Nah kita lanjut ke slide berikutnya Di sini juga di state oleh Yang Mulia Trangur Rinpoche bahwa kesabaran adalah kebahagiaan dimana kesabaran ini sumber kebahagiaan di dalam kehidupan Anda hari ini mendatang dan akan membawa Anda menuju kebudayaan dengan cepat Kenapa kalau Anda sabar stres gak Anda Ya masalahnya zaman sekarang untuk sabar susah Bante ya Susah ya karena dunia maju dengan cepat Ya dunia maju dengan cepat anak-anak kalau lagi main game Bante lihat aduh kalau lagi main game ya paling gampang keluar kata maaf bego lo ya kalau lagi main game seru banget tetapi gak sabar kenapa gak sabar gak bisa menang ya sama ketika kita juga di toko misalnya kan kenapa kita gak bisa sabar kalau kita terlalu sabar ya ruko kita baru satu yang lain sudah 10 kita gak sabar begitu juga yang main sebagai misalnya sales dan seterusnya udah sabar harus target 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 dan target begitu juga ketika Anda di kampus belajar harus target target dan target itulah zaman sekarang membuat praktek kesabaran ini sulit ya karena kenapa target dan target kalau gak punya target gak maju katanya nah itu ya nah kita lanjutkan kenapa kesabaran ini adalah penentuan Anda bisa menjadi Buddha karena untuk mencapai kebudaan kita perlu sikap dan cara berpikir yang benar sebaliknya jika kita marah mempunyai emosi kita selalu mengharapkan melukai makhluk yang lain tanpa kesabaran mustahil Anda bisa mencapai pencerahan tanpa kesabaran mustahil Anda mencapai kebudahan ya kenapa setiap kita marah apa yang kita pikirkan coba kita rendungkan sebentar Bapak Ibu kalau kita marah kepada seseorang apa yang kita pikirkan yang kita selalu pikirkan bagaimana cara dia celaka bagaimana cara dia menderita bagaimana cara kita untuk mengalahkan dia bagaimana cara dia eh cara kita untuk membuat dia menjadi susah dan seterusnya dan kalau dia sudah susah kecelakaan misalnya dan seterusnya kita akan bahagia oh saingan saya sudah tidak ada seperti itu ya jadi itulah kemarahan kalau kita simpan terus menerus ya contoh yang lain ketika Anda marah sama mantan Anda Anda akan tunjukkan biarin dia cemburu ya saya akan cari yang lebih cantik daripada kamu kemudian biar kamu rasa cemburu mantan juga tidak mau kalah mantan juga bilang saya mau cari lebih ganteng dari kamu kalau bisa dapat artis korea dah ya akhirnya ya seperti tadi kompetisi tidak mau kalah kenapa tidak mau kalah karena di dalam diri kita masih ada satu lagi selain kebencian tentunya dalam diri kita masih punya ego atau aku ya sehingga inilah yang membuat kita masih kekeh untuk melakukan hal-hal yang seperti tadi selanjutnya melihat manfaat kesabaran kalau Anda sabar virtue atau kebajikan yang Anda lakukan akan meningkat terus menerus contohnya contohnya kesabaran ini juga ada pertanyaan dari umat Bante kemarin kita mendapatkan berita duka kalau Anda sudah tahu berita dukanya ada satu kita bilang cetia yang sedang kebakaran kemudian ada umat yang tanya kepada Bante Bante Berarti dia kan orangnya sembayang katanya itunya meninggal kepala wiharanya suhunya meninggal kan dia orang sembayang berarti sia-sia dong sembayang dia jadi saya tidak perlu sembayang ini pertanyaan orang jadi dimaksud adalah si suhu kan sering sembayang terus dia meninggal istilahnya jadi sia-sia dong sembayang seperti itu terus saya tidak perlu sembayang ya Bante cuma bilang ya ya kalau Anda tidak pernah berbuat jahat 24 jam setiap hari tidak perlu sembayang tidak apa-apa ingat kalau Anda tidak pernah buat kesalahan melalui tubuh ucapan dan pikiran dalam 24 jam boleh untuk tidak sembayang boleh untuk tidak berbuat baik silahkan kenapa karena Anda sudah jamin diri Anda sendiri masalahnya kalau sembayangnya cuma satu menit bikin dosanya 23 jam sekian menit itu yang masalah itu yang celaka banyak umat Buddha tidak mau sabar berdana yang suruh bikin Anda PR sekarang tanya mumpung ingat PR masih bikin PR tidak sabar setiap hari harus isi satu koin harus isi satu koin bikin tidak Anda masih sampai sekarang ya kan bikin PR nya aja tidak pernah bikin PR nya bolong bolong terus Anda mau harapkan omset 1M susah atunya ya kan oleh karena itu ini harus realita ini harus realistis kalau kita berbuat baiknya satu hari 24 jam ini misalnya cuma jam sekarang ya misalnya jam setengah 8 sampai jam 9 terus dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore ngomelin anak ngomelin karyawan bohongin customer ya kan belum lagi sebarin hoax ya kan lihat-lihat yang gak benar gimana coba ya bagaimana bisa impas Anda punya perbuatan baik yang cuma 1 jam cuma 90 menit terus kita punya perbuatan jahat lebih banyak dari itu oleh karena itulah kita bilang kita harus melihat diri kita sendiri ya kita harus melihat diri kita sendiri kalau kita bisa stop kita punya perbuatan jahat dalam 24 jam sehari Anda gak perlu berbuat jahat apa gak perlu berbuat baik lagi karena kenapa enough sudah cukup tetapi kalau Anda gak yakin dalam hari ini saya berbuat baiknya full maka berbuat baiklah kan gak ada salahnya Anda berbuat baik siapa yang rugi kalau Anda berbuat baik gak ada yang rugi kok kalau kita berbuat baik sebaliknya kita berbuat jahat udah pasti rugi ya oleh karena itu setiap virtue kebajikan yang kita perbuat harap sabar karena kalau Anda sabar hasilnya lebih besar Anda sudah lihat hitungan Excel dari Bante bagaimana orang yang rutin berbuat baik sama orang yang tidak rutin berbuat baik kalau Anda masih ingat hasilnya beda itu secara hitungan ekonomi bukan secara karma karma lebih kompleks dari itu secara ekonomi saja yang kita bisa lihat yang kita bisa akses sudah beda jauh apalagi secara karma dan kenapa kesabaran penting dalam kebajikan Anda Bante kasih contoh kalau Anda tidak sabar Anda duduk meditasi 5 menit sudah kram Anda sudah goyang sudah tidak mau meditasi lagi selesai kebajikan kita kebajikan kita berapa lama 5 menit belum kalau sudah kram nunggu bantinya lama ngomel kebajikannya dapat tidak tidak dapat oleh karena itu kalau kita menjaga kesabaran maka kebajikan kita akan naik ini yang terjadi berikutnya adalah yang kedua orang sabar tidak akan memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan di dalam pikiran mereka siapa yang pikirannya masih banyak hal-hal yang tidak menyenangkan ya kalau anda masih punya berarti jawaban bantai adalah karena anda belum sabar ya anda belum sabar kalau kita memiliki pengalaman pengalaman yang negatif dalam pikiran kita kenapa karena kita tidak sabar kita mau kinerja kita baik kita push karyawan kita dia tidak bisa ikut sesuai yang kita mau apa yang terjadi kita marah sama dia ya kan kita mau anak kita rajin pintar juara satu begitu kita kasih pelajaran dia main game tidak dapat ranking akhirnya apa yang terjadi kesel marah pikiran kita stress keganggu kita mau sama cewek itu misalnya karena dia cantik tetapi kitanya juga gengsi gak mau deketin dia salah juga akhirnya kita pikir ketika dia pacaran sama orang lain kita pikir ya enggak enggak kita mau toko kita sukses tetapi kita jual barang dengan mahal tetangga kita jual dengan harga murah terus anda pikir apa oh dia pakai penglaris dia pakai jean saya dikirimin black magic ya itulah kita karena kita gak mau sabar ngomong black magic banteng hari ini dikirimin black magic hari ini benar black magic black magic design untuk studio ya itu jadi ini yang kita bilang adalah sabar ya karena kita gak mau sabar akhirnya pikiran kita rusak sendiri kecewa sendiri stress sendiri karena kita gak mau sabar kalau anda sabar manfaat berikutnya adalah next slide anda akan memiliki hubungan yang harmonis dengan siapapun enak gak kalau kita punya hubungan harmonis kalau kita hubungan kita di rumah sama anak sama suami sama istri sama keponakan sama cucu gak harmonis berarti standartannya buat kita karena kenapa kita gak sabar kita terlalu keras kita otoriter ya kayak presiden korea utara ya tangan besi sehingga orang gak suka sama kamu dan ya itulah terjadi perpecahan dalam keluarga anda teman-teman anda dan seterusnya karena kita gak sabar berikutnya adalah yang yang keempat tidak banyak halangan ya dalam hal tadi bandai translate halangan ini adalah dari kata obstacles terhadap aktivitas yang anda kerjakan termasuk aktivitas spiritual kenapa terjadi halangan-halangan di dalam anda mengejar hal-hal yang tadi dikarenakan anda gak sabar baru meditasi lima menit sudah pengen jana ya kan baru meditasi satu kali ikut ODM satu kali sudah pengen masuk nibbana gimana bisa ya jadi itu jadi kenapa kalau kita gak sabar kita sendiri akan rugi tetapi kalau kita sabar maka kita pelan-pelan bisa melewati semua obstacles yang ada di dalam hidup anda saya kasih contoh ketika kita sekolah apa obstacles kita ujian PR ini halangan kan halangan untuk anda lulus sekolah tetapi setelah kita bilang obstacles ini halangan ini kita rajin belajar kita bikin PR kita kita lulus setelah anda lulus berarti obstacles untuk sekolah sudah selesai next kuliah dapat lagi gak tugas dapat tugas presentation dan seterusnya begitu obstacles yang ini lulus apa yang terjadi yaudah anda lulus kuliah ya dapat satu apa sertifikat setelah anda lulus kuliah apa yang anda akan lakukan seterusnya ya kan obstacles obstaclesnya apa obstaclesnya ketika anda mulai pacaran ya kan naksir sama si A si A paling cakep di kantor emang cuma kamu yang suka sama dia yang lain kagak ya kan jadi ada yang suka si A ada si B si C si D yang suka dia juga terus apa yang terjadi ya kalau anda gak mau maju ya kan si A jadi penghalangan apa si B dan C jadi penghalangan anda sehingga ya anda harus berusaha pelan-pelan sampai dapat si A setelah dapat si A tahap berikutnya apa anda mau merit obstaclesnya apa ketemu camer ya calon mertua kalau anda gak mau ketemu calon mertua ya gak bisa anda merit emang dia mau kasih anak ke kamu ya kan setelah ketemu calon mertua oke merit obstacles berikutnya apa beli rumah beli mobil cari uang lebih banyak untuk anak-anak sekolah dan seterusnya ini kan halangan semua toh bapak ibu yang ada disini sudah bisa lewat satu persatu berarti ya selama ini anda sabar ya sabar cuman kalau anda sabar karena terpaksa itu yang bikin kita cepat stroke darah tinggi berarti selama kita melewati obstacles kita halangan-halangan dalam hidup kita kita capek hati makan hati karena apa karena kita gak mau sabar kita melakukan dengan terpaksa kita melakukan dengan kebencian dan seterusnya sama bapak ibu halangan-halangan dalam spiritual juga ada bukan cuma itu ya kan kami para bante secara spiritual halangan-halangan emang ada ada bukan berarti kita duduk sama buddha doang beres enggak ya halangan-halangan dalam spiritual juga ada halangan-halangannya apa mesti ketemu dengan misalnya ya umat-umat yang cerewet ya yang tukang komplain dan seterusnya terus ketika kita bermeditasi kita juga punya obstacles dalam hal niwarana ya pancan niwarana itu juga ada terus dalam meditasi dalam silah ya kan sehari-hari yang kemarin kita sudah bahas tentang winaya itu juga ada obstacles-nya ketika kita mau melaksanakan itu dan seterusnya sehingga sama bapak ibu ya ketika kita dalam hal spiritual maupun dalam hal duniawi kita sama-sama berjalan sama-sama ada halangan kalau kita enggak sabar pilihannya ya kalau kita enggak mundur kita akan stress menderita karena kita enggak terima halangan atau obstacles dalam hidup kita ya dan terakhir adalah manfaat kesabaran yang terakhir yang kita cukupi bahas sampai hari ini adalah akan mencapai kebudayaan ini adalah manfaat terakhir dari kesabaran yaitu tercapainya kebudayaan kesabaran yang kita pernah baca dalam Jataka dan juga Bante pernah baca dalam Cingkang Cing Sutra Intan atau Diamond Sutra nah di Diamond Sutra ada satu cerita dimana ketika Raja Kalingga kemudian ketemu dengan Bodhisattva yang sedang melatih melatih diri ketika itu Raja Kalingga bertanya kepada Pertapa ya Bodhisattva kamu sedang melatih apa disini Bodhisattva menjawab saya sedang melatih kesabaran oh bagus ya kesabaran oke dicek dia suruh pasukannya dah kamu potong coba potong kakinya marah gak mau tes dipotong kakinya gak marah kaki kanan dipotong kaki kiri dipotong gak marah Raja penasaran sudah saya potong kok ini orang gak marah sama saya akhirnya dipotong lagi tangan apa dipotong tangan kiri tangan kanan dipotong juga gak marah terus disitu Bodhisattva bilang ya saya gak marah karena saya gak punya keterikatan dalam jasmani saya dalam pikiran saya dalam batin saya sehingga hari inilah kanti parami saya terpenuhi hari inilah praktek kesabaran saya terpenuhi nah setelah itu mengatakan hal ini kemudian Bodhisattva meninggal karena ya habisan darah ya ada disitu jadi inilah manfaat-manfaat kesabaran yang hari ini bisa bante sampaikan kepada anda besok masih banyak ya bante gak ambil semua bahan hari ini bante ambil dari buku Jewel Ornament of Liberation ya karangan dari yang mulia Ranggu Rimpoche ya bante paling suka buku ini karena apa ya pembahasan sangat logis dan sangat humanistis gak pakai istilah-istilah yang susah yang gampang yang kita bisa cerna dalam hidup kita ya sehingga ya besok kita masih akan membahas sebagian lagi dari karangan beliau dan kalau ada waktu masih ada buku yang lain yang bante mau ambil juga ya nah sekarang setelah sesi kesabaran sekarang bante mau lihat anda sabar apa enggak ya sabar untuk apa untuk bermeditasi ya sekarang anda pastikan posisi anda dengan baik stop dulu aja terima kasih Terima kasih.